Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video yaitu Ustad Badlishah Ala Udin daripada channel Tazkirah Ustadz jangan lupa untuk di subscribe guys support terus Tazkirah Ustadz ini dan iya judulnya adalah ramai tak tahu kenapa majority para nabi pandai mengembala kambing guys Oke saya penasaran sekali jadi langsung saya kita play videonya let's go saya ingat lagi bulan Mac tahun 2013 History Channel dalam Estorah 555 tak salah saya dia ada buat 10 episode miniseries dia panggil The Bible kalau tuan-tuan aja untuk YouTube ada lagi dia simpan dalam tapi sehari kata tak ada kalau tengok TV boleh buka translate tu the Bible ni dia cerita start daripada Adam sampai Isa walaupun cerita tu tak semuanya tepat berdasarkan pemahaman kita mengikut Quran tapi secara umur cerita tu divisualkan saya tertarik beli episode tentang Exodus Exodus tu cerita tentang bala yang turun pada orang-orang Mesir itulah cerita makat berkorak episode Exodus ialah kita selalu baca tapi first time dapat tengok divisualkan memang ngeri tu lah ngeri Musa munak gigi lah Musa pindah lah bila Musa dah pindah ada pulak dia punya penasihat set pos sesulit apa cocok pulak lagi ah tuan ku takkan nak biar lagi pokok-pok ni kuah ajar ni betul tak ya tak ya tak ya mau kejar betul dia kejar sampai ke laut pulak Musa marah lah kek gawat dah lepas ni kejar pulak lagi dah kena pulak bala seterusnya laut pulak matikan semua dalam cerita tu ini series tu dia tunjukkan orang Yahudi ni macam mana dia boleh selamat ni pahaman dalam kitab Taurat dia orang ha dia orang tanya Nabi Musa bala apa lagi nak turun ni katul Nabi Musa anak-anak seluruh akan mati habis kita mati belaka kalau malaikat yang cabut nyangu tetap kenal mati jugalah habis macam mana nak suruh dia kenal Nabi Musa pun dia kata gini semelih kambing beri-biri awak semelih kambing beri-biri ambil darah darah tu calik sikit pada anak awak lepas tu belen tu awak pangkau depan rumah macam cerita Ali Baba mungkin Piramli ni macam Exodus agak boleh juga Piramli kita jadi malaikat tu lalu kampung Yahudi tengok banyak pangkau jangan usik lah dia masuk Cairo habis mati Cairo ni bukan cerita di Cairo di Aswan belah selatan Mesir ketama dunian di situ bukan di Cairo sekarang jadi tu pahaman dia kita respect je lah pahaman dia tapi secara umur benda tu wujud lah baik selesai sebab itu bila Nabi Yahudi diberia cerita oh kita orang dulu ni masa hari ni lah kami diselamatkan ni 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 jadi Nabi Musa setiap kali anniversary dia akan posa lah itu jadi kami ni gembira sangat Nabi tiba-tiba macam tak berapa berkenan lantas dia pun kata kata Nabi eh sedap sangat awak macam gembira tak tentu Allah kawan ni lagi rapat dengan Nabi Musa kami ni lagi geni dengan Nabi Musa betul-betul cerita kita puasa juga haa semua-semua puasa berlaku Nabi puan jawab sahabat puasa juga sebab Yahudi macam eh sangat dia rasa Nabi Musa tu hak dia haa angin lah tak kata angin kan macam Nabi kita panah barang pulak tapi macam bengang lah eh dia ni lebih-lebih pulak dia seorang rasa ingat dia tu Nabi Musa geng dia kita pun geng dia juga kan soal-alang begitu apa sebab Nabi mengatakan kami lebih berhak dengan Nabi Musa ataupun baginda sendiri lebih berhak dengan Nabi Musa pertama dalam konteks peribadi Nabi sendiri pertama Nabi Musa dan Nabi kita profesionnya sama iaitu Nabi dan Rasul Nabi dan Rasul dan Rasul pula dia dengan Nabi Musa kategorinya ranking tinggi Ulul Azmi sama tu top 5 kalau Raskar dia ni Ilib as orang pula special operation forces Ilib punya askar mana dalam 140 ribu Nabi Ilib punya Nabi 5 sahaja yang betul komando punya Nabi 5 sahaja orang bahas kan Ulul Azmi ni siapa yang bagi istilah Ustaz aku suka-suka hati dia letakkan istilah Ulul Azmi di Ulul Azmi ni Allah rakamkan istilahnya secara umum dalam Quran Allah sebut maka bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya para Rasul yang mempunyai Ulul Azmi keteguhan hati Azmi ni keazaman determination orang yang ada keazaman tinggi Allah sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 35 kalimat Ulul Azmi maka timbullah perbahasan perbincangan para ulama siapa Ulul Azmi kalau ikut pandangan Ibn Abbas Mujahid Qodadah Ibn Qasir Al-Qurtubi Al-Bawawi Al-Shinkriti dan ramai ulama yang kanan-kanan Ulul Azmi tu ada 5 orang Nuh Ibrahim Musa Isa dan Muhammad alaihi mussalatu wassalam ini 5 paling ilik sekali lah dulu time sekolah bila nak exam kita hapai Ulul Azmi kita buat Mimin Mimin Musa Isa Musa Ibrahim Nuh kita lah terbalik janji jawab sudah lah dapat markah lah kalau ikut susunya kena Nuh Ibrahim Musa Isa boleh Nabi kita sebab apa ulama' ni kumpulkan 5 nama ni sahaja mana Nabi yang lain mereka berhujah dengan beberapa dalil beberapa firman Allah yang berbeza-beza antaranya wa'idha akhasna minan nabi in mithaqahum wa minkah wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bini Maryam wa akhasna minhum mithaqan walidha taklah peringatkan ingatlah ketika aku mengambil perjanjian dari beberapa Nabi dari Nuh wahai Muhammad dari Nuh Ibrahim Musa dan Isa dan kami mengambil mereka perjanjian yang teguh surah Al-Ahzab ayat 7 jadi bila Tuhan petik 5 nama ini ulama' pun dah tengok Quran banyak kali petik 5 nama ini jadi diorang mengatakan memang ini lah ulul azmi jadi Nabi kita eh lah profession sama unit sama department sama orang tak rasa eh bengang lah orang jabatan lain belum sibuk aku sama dia jabatan belum tak sibuk macam ni yang kedua dari segi profession Nabi Musa juga pengembala kambing sama macam Nabi sama exactly pengembala kambing dan Nabi Musa ni lebih otai lagi lah dalam buat pengembala kambing Nabi kita tak se-legend dia sangat sebab itu Nabi pernah sebut dalam satu hadis ma ba'atallahu nabiyyan ila ra'al anam tidak Tuhan jadikan Nabi-Nabi ni merainkan background mereka mesti pandai pengembala kambing apa sebab kerana pengembala kambing memerlukan skill yang khusus orang yang boleh memerlukan kambing insyaAllah dia boleh memimpin sebab kambing ni dia susah kalau bawa 30 ekor balik pun kena 30 kambing pulak kita tak boleh kambing kalau berasing dia mati dia kena duduk ramai-ramai sedangkan ramai tu umur tak sama ada kambing muda kambing tua kambing jantan kambing tina kambing remaja remaja purba macam-macam kambing kurangai lain-lain terheke-heke ada hot laju sangat ada jadi memerlukan skill sebab itu semua nabi majoriti lah kita katakan ada juga yang tak mela kambing ikut standard lah nabi sulaiman tak payah takkan jaga kambing dia anak raja dia tak adalah jaga kambing majoriti lah nabi musa dia memang jaga kambing Allah sampai rakamkan dialognya dalam quran surah toha ayat ke-18 musa kata ini aku punya tongkat aku bertumpang bertumpang pada tongkatku ini dan aku pukul daun-daun untuk dijadikan makanan kepada kambing kambingku nabi musa memang pio jadi gembala kambing ulama bincang berapa tahun nabi musa jadi pengembala kambing quran menjawab dalam surah al-qasas ayat 27 nabi syuhib dia minta nabi musa masa nak kahwin dengan anak dia mu kerja dengan aku 8 musim 8 musim ni 1 musim 1 tahun maknanya 8 tahun dia bertugas jaga kambing 8 tahun fa'in atman ta'ashron fa'in indik cik kata kalau mau ekstra lagi 2 tahun bonit lah untuk aku untuk kau jadi antara 8 hingga 10 tahun nabi musa jaga kambing memang terror betul jadi itu sebab nabi kita macam angin je rasa bila yahudi ni macam eh sedap sangat musa rapat dengan kau ni aku kembali kambing sama dengan dia dia ni juga ulu lazmi sama dengan aku dia ada sens yang belonging dengan nabi musa ok guys setelah tadi ramai tak tahu kenapa majoriti para nabi pandai mengembala kambing Ustaz Balisyah Allahuddin dan memang daripada dulu-dulunya juga kita belajar masa sekolah masa dikat pondok pesantren bahwasannya para nabi ini pandai mengembala kambing macam itu sebab kalau macam sekarang ada pemimpin yang boleh mengembala kambing berarti dia akan apa nama ya boleh lah untuk memimpin seseorang ataupun memimpin suatu kaum macam itu dan memang kambing itu kalau saya dulu pernah juga mengembala guys tapi memang tak banyak cuma 5-4 kambing lah dan memang susah sangat lah pagi-pagi kita kena pergi dekat apa nama itu dekat sawah dan dekat padang rumput lepas itu kita letak kat situ siang-siang kita bagi air lepas itu sampai sore pun sore kita petang lah petang kita ambil air itu kita ambil kambing itu lepas itu bawa balik tapi terkadang dalam masa balik itu ada yang kesana ada yang kesini lepas itu memang susah lah kalau saya cakap memang gembala kambing itu memang susah tapi ada juga istilahnya atuk saya itu memang dah pandai sangat kalau kambing itu dia tak ikat pun tak ikat pun dia bagi oh sini-sini pulang pulang kambing itu Allah kalau saya tak pulih kambing itu mana-mana oke itu saja video kali ini semoga teman-teman suka jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dengan saya dan saya menuduh diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati